SCP-096 ingin menyerang Seigi guys, tapi untungnya Seigi langsung menggunakan mata saringannya untuk menteleportasi SCP-096 guys. SCP-096 pun kaget dong, soalnya tiba-tiba dia sudah disalip di gurun pasir begitu guys. Tidak orang gundul melemparinya kaleng guys. Eh ternyata orang gundul ini tambah banyak guys, dia menggunakan jurus seribu bayangan milik Naruto tuh. Tiba-tiba orang gundul itu pada hilang guys, dan ternyata orang gundul itu sudah berubah jadi raksasa dong. SCP-096 itu pun kaget banget dong, dia ketakutan tuh guys, dia gak tau apalagi yang akan dilemparkan kepadanya itu. SCP-096 itu merasa ketakutan banget dengan tatapan orang itu guys, dan dia pun meronta-ronta dari sarit itu. Dan tiba-tiba SCP-096 dilempar bom guys. Nah akhirnya Seigi pun menang telak melawan SCP-096.